Calon Wakil Presiden atau Cawapres Muhaibin Iskandar atau Cahimin Megaku sudah memiliki konsep pembagian tugas dengan Anies Baswedan apabila terpilih jadi Wapres. Cahimin pun berjanji bahwa apabila terpilih menjadi Wakil Presiden atau Wapres, maka tidak sama dengan Wapres sebelum-sebelumnya. Cawapres nomor urut satu itu menyebut bahwa Wapres terdahulu terlihat hanya sebagai pelengkap yang ditaruh saja untuk jabatan pimpinan negara. Hal itu diungkapkan Cahimin saat berkampanye di Gor Hulingin, Drecoh, Mojokerto, Jawa Timur pada selasa 28 November seperti dikutip dari kompas.com. Cahimin mengaku sebelumnya telah mengajukan syarat pada calon presidennya, Anies Baswedan, saat hendak maju pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ia mengaku bersedia maju sebagai Cawapres asalkan jika terpilih, dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan negara. Ia tak mau jika terpilih posisi RI2 hanya dianggap sebagai pelengkap. Menurutnya, jabatan wakil presiden dibutuhkan untuk memperkuat dan membantu presiden agar pemerintahan berjalan optimal. Cahimin kemudian menyindir Wapres terdahulu yang disebutnya hanya ditaruh saja sebagai jabatan pelengkap. Namun demikian, Ketua Umum PKB itu tidak mengungkapkan siapa yang dimaksud sebagai Wapres tersebut. Bukan saya bergantian dengan Mas Anies, insya Allah duet santri untuk Indonesia yang lebih masyarakat dan berkarin. Saya dengan Mas Anies ini punya latar belakang yang sama, berkawan sejak mahasiswa. Dulu sama-sama di UGM, Gajah Madan, Yogyakarta. Saya di Fakultas Sosial Politik, BISIPOL, Mas Anies Baswedan di Fakultas Ekonomi. Kampusnya gejeran, kenal lama. Tahun 90-an akhir, kita sama-sama berjuang memulai gerakan perubahan. Apa itu Orjabaru yang tidak memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan hak-hak politiknya. Waktu itu kita dipaksa tidak boleh berpolitik. Nah, betul lama dipinggirkan kaum muda dan perempuan tidak dihormati sebagai hak-hak politiknya. Kami semua di Jogja melakukan gerakan pemikiran, gerakan diskusi, kajian, pemberangan rakyat kecil. Akhirnya puncaknya demonstrasi. Untuk penuntut Pak Harto dan Orjabaru harus dihormati dan menjadi era demokrasi dan reformasi. Alhamdulillah, tahun 98, cita-cita itu terwujud, demokrasi menang, reformasi terjadi, PKB lahir, Gustur jadi presiden KGNU yang pertama tahun 99. Artinya Pak, saya dengan Mas Anies waktu itu sudah mengakindahkan perubahan. Hari ini saya dengan Mas Anies bertekad menghadirkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Tidak banyak kita bisa bergerak lebih luas, tidak banyak kita bisa memaksimalkan potensi kekayaan negara untuk bisa mengembangkan perjuangan para santri. Memang ada langkah-langkah maju, tapi belum maksimal. Ibarat mobil kita punya kesempatan 100 km per jam, tapi baru jalan sekitar 50 km per jam. Kita ingin perubahan, kita ingin perubahan, insya Allah, duet, sandi, mas Anies dan saya menang, kita ke 100 km per jam. Percepatan per jam. Percepatan kemajuan umat, percepatan kemajuan bangsa, percepatan terwujudnya cita-cita perjualan ahli sunawal jamah. Kau lo lantai kapi menikah Mendapatkan amanah sejarah Amanah ajaran Amanah doktrin Amanah milih-milih jual Ahlu sunawal jamaah Nopo menikah yang paling gampang itu Satu agenda utamanya Yaitu makositus syariah Terlaksananya nilai-nilai ajaran Syariah dan agama kita Tunggu berkembang Bagi kehidupan umat masyarakat dan bangsa Nopo menikah Khidbuddin Menjaga, melestarikan, dan menguatkan Keyakinan dan agama kita Allahumma Aamiin Pendidikan keagamaan Guru-guru ngaji Yang belum mendapatkan perhatian Insyaallah Duet santri menang Guru-guru ngaji Prioritas kesejahteraannya Allahumma Aamiin Guru-guru Yang selama ini Dengan penuh kerelaan TPP Madrasah Diliah Asatid Asatid Selalu tidak mendapatkan prioritas Belum lagi Guru-guru pada umumnya Guru-guru pada umumnya Menjadi ujung tombak Sebanyak mungkin Harus diangkat Menjadi pegawai negeri Atau P3K Yang terbaik Dan ditugaskan Di tempat masing-masing Tidak dipindah kemana-mana Allahumma Aamiin Kenapa saya penuh ini Karena bapak ibunya Mas Anies Ibu Sambil Kali Bapak ibu pulau Guru Dosen IAI Nama maling Pemimpin Pendidikan Sambil Malam Kakek Bunyutnya Mas Anies Menikau Pak Abdurrahman Baswedan Menikau Berjuang Kemerdekaan Rumir Tinggal di Surabaya Penggerak Tokoh-tokoh Untuk berjuang Melalui Diplomasi Termasuk Keliling Keberbagai Negara Meminta Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Bersamaan Dengan Mbah Puyukul Mbah Fisri Sansuri Sebagai Komandan Markas Besar Ulama Di Surabaya Del